Hoax atau berita bohong menjadi salah satu ancaman dalam pemilu serentak 2019. Ya, bahkan pemisah hoax diprediksi dapat mengganggu legitimasi Pelek dan juga Pilpres. Kepala Biro Multimedia Divisi Humas, Polri, mencatat dalam sehari berita bohong yang tersebar mencapai 3.500 data. Memasuki masa kampanye pemilu 2019, hoax atau berita bohong masih menjadi ancaman dalam pelaksanaan demokrasi. Kepala Biro Multimedia Divisi Humas, Polri, Brigjen Budi Setiawan mengatakan, tercatat hingga saat ini masih banyak hoax yang tersebar di media sosial setiap hari. Bahkan jumlahnya mencapai ribuan. Budi menilai maraknya penyebaran berita hoax karena seseorang ingin dianggap eksis dengan menyebar berita secepat-cepatnya tanpa mencernanya terlebih dahulu. Sehingga tanpa sadar, seseorang tersebut sudah menjadi penyebar berita hoax. Banyak, cukup banyak. Bahkan sehari bisa dibuat karena data saya yang usia 3.500. Yang usia 3.500, nah ini cukup masif. Itu pun kita sejukkan. Kalau tugas saya menyejukkan atau memberikan suatu penjelasan, penjelasan supaya memahami. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi perlu demati. Tianggera ini menyatakan, hoax menjadi salah satu ancaman dalam pemilu yang dapat mengganggu legitimasi pilek dan pilpres. Terima kasih telah menonton!